Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega Penegak dan Pandega itu prinsipnya ada tiga tapi yang paling penting adalah yang poin A yaitu dari oleh dan untuk dimana kegiatan penegak pandega itu ya dari penegak pandega oleh penegak pandega dan untuk penegak pandega yang kemudian ditanggung jawab oleh pembina Baiklah yang kedua yaitu prinsip pembinaan Prinsip pembinaannya yaitu bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat dimana bina diri adalah membuat atau menambah pengetahuan atau keterampilan dari penegak dan pandega itu sendiri kemudian bina satuan adalah mengaplikasikan keterampilan dan kemampuannya terhadap gugus depan yaitu gugus depan di perindukan siaga atau di pasukan penggalang kemudian masyarakat adalah ketika penerapan ilmu atau keterampilan atau pengetahuan dari penegak pandega langsung diterjunkan ke masyarakat berikutnya adalah wadah pembinaan jadi wadah pembinaan pramuka pendegak dan pandega itu ada tiga yang pertama adalah gugus depan untuk penegak adalah ambalan dan untuk pandega adalah racana kemudian ada satuan karya atau saka dan kemudian yang terakhir di kuartir yaitu dewan kerja baik untuk ambalan itu kita tahu bahwa ambalan adalah milik penegak dimana untuk dalam satu sangganya terdiri dari 4 sampai 8 orang yang usianya 16 sampai 20 tahun nama sangga itu dipilih antara perintis, pencoba, pendobrak, dan penegas kemudian ada dewan ambalan di ambalan yang maksimal dalam satu ambalan itu terdiri atas 12 sampai 32 orang dimana dewan ambalan yang menjabat yang pertama adalah ketua yaitu pradana kemudian sekretaris atau krani kemudian bendahara, pemangku adat, dan anggotanya berikutnya adalah pandega pandega atau racana pandega dalam racana itu satuannya adalah reka dimana satu reka terdiri dari 4 sampai 8 orang yang berusia 21 sampai 25 tahun kemudian hampir sama kau untuk dewan ambalan dan dewan racana yang pertama ketuanya adalah ketua racana kemudian ada krani, ada bendahara, pemangku adat, dan juga anggotanya berikutnya adalah pelaksana pembinaan nah yang wajib melaksanakan pembinaan terhadap penegak dan pandega yang pertama di gugus depan gugus depan tentu saja adalah pembinaannya kemudian di satuan karya itu ada pembinaan juga yang namanya sering kita sebut dengan pamong saka kemudian di kuartir juga ada andalan atau ketua kuartirnya dimana kita tahu bahwa materi pembinaan pramuka pendegak pandega yaitu kurikulum dari kepramukaan itu sendiri yaitu satu SKU, kemudian SKK, dan SPG untuk mekanisme pembinaan pramuka pendegak dan pandega yang pertama kita pendegak dulu dimana pendegak itu ada tamu ambalan yang harus beradaptasi selama 3 bulan kemudian ada calon pendegak yang lamanya itu adalah 6 bulan sama seperti pendegak, pendega juga sama tamu racana itu akan beradaptasi selama 3 bulan kemudian calon pendeganya paling lama adalah 6 bulan lamanya selanjutnya yaitu ada metode kegiatan dimana metode kegiatannya antara lain yaitu satu permainan diskusi, cerama, demonstrasi, lomba dan lain-lainnya nah kemudian selanjutnya adalah bentuk kegiatan bentuk kegiatan pendegak pandega itu yang pertama adalah latihan rutin biasanya di gugus depan kemudian latihan gabungan itu antar gugus depan atau antar kesakaan juga boleh kemudian ada kegiatan saka kemudian ada kegiatan partisipasi baik yang terakhir adalah bagan mekanisme dari penegak dan pandega dimana untuk penegak sendiri itu yang pertama adalah tamu ambalan kemudian selama 3 bulan masa adaptasi mereka menjadi calon penegak kemudian setelah 6 bulan mereka uji SKU menjadi penegak bantara kemudian uji lagi SKU dan SKK menjadi laksana dan setelah itu usianya mencapai pandega untuk pandega sendiri bagan mekanismenya adalah yang pertama menjadi tamu racana selama 3 bulan kemudian calon pandega selama 6 bulan lalu menjadi pandega setelah uji SKU lalu langsung terjun ke masyarakat atau menjadi pembina baik kak itulah materi dari saya yaitu tentang materi singkat pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega yaitu SK176 tahun 2013 terima kasih banyak jangan lupa like, subscribe, dan komentar agar channel ini bisa lebih baik lagi tentunya masih banyak kekurangan maka dari itu saya pribadi mohon dukungan agar channel ini bisa berkembang terima kasih sampai jumpa kembali salam pramuka selamat menikmati